Intro Shalom sudah dikasih Tuhan Kita bersama-sama bergabung di dalam ibadah Natal GBI Jalan Gatot Subroto Bukannya di Indonesia tapi sampai ke segala bangsa Siapkan hati saudara Saya percaya dengan sukacita Di Natal kali ini kita pasti diberkati Tuhan Mengawali ibadah Natal kita Kami mengundang Bapak Pendeta Paul Wijaya untuk mengawalnya Silahkan Pak Paul, puji Tuhan Shalom, Haleluya Sukacita besar Hari ini kita merayakan Natal Di Indonesia dan juga di bangsa-bangsa Kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kita semuanya Dan saya tahu inilah waktunya Kita mengalami kasih Tuhan yang berlipat di dalam hidup kita semuanya Mari kita akan berdoa bersama-sama Untuk memasuki ibadah Natal pada hari ini Mari kita berdoa Bapak surgawi Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Kami bersyukur bahwa hari ini Kami boleh merayakan Natal bersama-sama Tuhan secara online Dimanapun kami berada Tuhan kami percaya Engkau hadir bersama kami Ada satu sukacita yang besar kau limpahkan bagi kami Tuhan Ada kekuatan yang baru kau berikan bagi kami Ada mujizat yang terjadi hari ini Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami percaya bahwa di dalam ibadah Natal pada hari ini Adalah ibadah yang spesial Tuhan Di tengah-tengah pandemi ini Tetapi kami bersyukur boleh merayakan Natal Tuhan Dimanapun kami berada Kami tahu bahwa semuanya ini hanya oleh karena kasih karuniamu Tuhan Tuhan kau berkati setiap anak-anakmu yang hadiri rumah-rumah Dimanapun kami berada Tuhan Dan setiap hamba-hambamu yang melayani Di dalam ibadah Natal ini Mulai dari puji-pujian Tuhan Semua yang berdoa siapa dan secara khusus Untuk hambamu Bapak Pendeta Dr. Niko Nyotora Harjo Yang akan menyampaikan isi hatimu Urapi hambamu Tuhan Kami itu ada pesan khusus bagi kami semuanya pada hari ini Tuhan Yang akan menguatkan kami Yang akan menuntun hidup kami Untuk memasuki tahun 2022 Kami percaya berkat Tuhan yang besar kau curahkan bagi kami semuanya Terima kasih Tuhan Segala puji syukur Hormat kami naikkan bagimu Dalam nama Tuhan sekarang berdoa Haleluya Amin Terima kasih Bapak Pendeta Paul Wijaya Nah mari sudah dikasih Tuhan Natal Selalu berbicara tentang puji-pujian dan sukacita Karena itu biarlah ibadah Natal ini Walaupun secara online Sudara jangan nonton Tapi ikut memuji Tuhan di rumah-rumah Saya percaya semua pasti diberkati Haleluya Dan jangan lupa siapkan lilin Untuk nanti kita bersama keluarga Candlelight bersama dengan gembala sidang kita Nah sudah dikasih Tuhan tanpa berlama-lama Mari satukan hati Memuji Tuhan dengan puji-pujian Natal Yang membawa berkat bagi kita semua Haleluya Terima kasih telah menonton Shalom saudara Biar damai Biar damai dan sukacita Natal berserta dengan kita semua Mari bangkit beri sama-sama Kita mau puji Kita mau tinggikan Tuhan Haleluya Kami datang bawa kuji-pujian Bersama memuji Tuhan Satukan suara dan nyanyikan Seorang kemenangan Kami datang bawa kuji-pujian Bersama memuji-Mu Tuhan Satukan suara dan nyanyikan Seorang kemenangan Gloriya 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 Besar Tuhan Di tinggi dan di atas Segalanya Gloriya 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 Besar Tuhan Di tinggi dan puji-pujian Gloriya 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 Kami datang bawa kuji-pujian Bersama memuji-Mu Tuhan Satukan suara dan nyanyikan Suara kemenangan Kami datang bawa kuji-pujian Bersama memuji-Mu Tuhan Satukan suara dan nyanyikan Suara kemenangan Gloriya 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 Segala kemuliaan Dan keagungan Hanya bagimu Tuhan Come on declare We give you glory We give you honor We give you grace For all that you are We give you glory We give you honor We give you grace Gloriya 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 Besar Tuhan Ditinggikan di atas Segalanya Gloriya 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 Besar Tuhan Ditinggikan di atas Segalanya Gloriya 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 Besar Tuhan Ditinggikan Kujinya Gloriya 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 Pemuliaan Tempatnya didikan Nama dia tersegala nama Nama yang berkuasa selamanya Hanya nama Yesus Yesus namanya disebutkan ajar Pernah sehatilah Yesus Allah yang berkasa Bapak yang ketah Raja damai Yesus Namanya disebutkan ajar Pernah sehatilah Yesus Allah yang berkasa Bapak yang ketah Raja damai Bapak yang ketah Raja damai Memenang Bapak yang ketahkan ajar Bapak yang ketahkan ajar Selamanya Yesus namanya disebutkan ajar Pernah sehatilah Yesus Allah yang berkasa Bapak yang ketahkan ajar Bapak yang ketahkan ajar Bapak yang ketahkan ajar Satu-satunya Tuhan yang layak Dikuji sempatkan ajar Dikuji sempatkan ajar Bapak yang ketahkan 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 ajar Hari pula dan berdua Berdengar selalu terus Laku puji yang sembuh Bagi nama Allah terus Ria muliakan Tuhan Ria muliakan Tuhan Berdengar haleluya Tinggi tinggi dalam surga Tentang Tuhan yang kudus Tak lelah menyanyi juga Di hadapan perebus Ria muliakan Tuhan 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 Dia lahir untuk kami Dia lati untuk kami Dia bangkit bagi kami semua Dia itu Tuhan kami Dia itu Allah kami Dia raja di atas segala raja Dia lahir untuk kami Dia mati untuk kami Dia bangkit bagi kami semua Dia itu Tuhan kami Dia itu Allah kami Dia raja di atas segala raja Dia itu Tuhan Allah yang turun ke bumi Yang jadi sama dengan manusia Dia Yesus Tuhan kami Dia Yesus Tuhan kami Sang perempuan juru selamat Dia lahir untuk kami Dia lahir bagiku Dia mati bagiku Dia bangkit bagiku Namanya Yesus juru selamatku Dia lahir bagiku Dia mati bagiku Dia bangkit bagiku Namanya Yesus juru selamatku Dia lahir bagiku Dia mati bagiku Dia mati bagiku Dia Yesus Tuhan kami Dia Yesus juru selamat kita katakan amin Sang penyebus dunia ini Dia lahir untuk kami Dia mati untuk kami Dia bangkit bagi kami semua Dia itu Tuhan kami Dia itu Allah Dia ada saja di atas Dia ada saja Dia itu firman Allah Yang turun kemuni Yang tersama dengan manusia Dia Yesus sobat kami Dia Yesus tuakan Sang penyebus juru selamat kita Sambil angkat tangan saudara berkata bersama-sama Sang penyebus juru selamat dunia Sang penyebus juru selamat dunia Juru selamat menikmati Pembelah wajah jisus Hai Bari berhimpun dan bersukaria Turut semua ke Bethlehem Berilah pandang Tuhan dalam surga Sembahkan puji dia 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 Selamat menikmati 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 Imanuele Imanuele Namanya Imanuele Selamat menikmati 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 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia? 2 Kortus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia, kita dibenarkan oleh Allah. Ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya, Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang seharusnya mati, karena kita yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Tuhan Yesus yang tidak berdosa, telah dijadikan dosa. Artinya, Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita. Kalau melihat cara mati Tuhan Yesus, saya mau katakan, itu sangat-sangat tidak manusia. Tuhan Yesus mati dengan bermandikan darah, akibat dicambuk, kepalanya diberi makota duri, tangan dan kakinya dipakukan ke kayu salib. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saudara. Dan dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu. Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya, kita disembuhkan. Kasih Allah ku sungguh telah terbukti Ketika dia serahkan anaknya Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku Tak ada kasih seperti itu Kasih Allah ku sungguh telah terbukti Ketika dia serahkan anaknya Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku Tak ada kasih seperti kasihnya Bersyukur, bersyukur, bersyukur Oh bersyukur, bersyukur Karena kasih setiamu Ku sembah, ku sembah Ku sembah dan ku sembah Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan Bersyukur, bersyukur, bersyukur Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan Tuhan Yesus, kau baik Kau sungguh baik dan sangat baik Kepada saya Kepada saya Kepada saya Bapak, kami merasakan kebaikanmu saat ini Kami merasakan kebaikanmu, ya Tuhan Ya Tuhan, ya Tuhan Kau melihat anak-anakmu yang sedang menarut Tangan kanan mereka di dada mereka Apa? Kau melihat keadaan mereka satu persatu Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan Sebentar kami akan memasuki tahun yang baru Tahun 2022 Biarlah Tuhan di hari Natal ini Kami memintakan Berkat kepada mu untuk mereka Berkati mereka Tuhan Berkati mereka Sembuh Tuhan Yesus Sembuh Tuhan Yesus Pujisan terjadi Pujisan terjadi Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan Kau menolong mereka Kau menolong mereka saat ini Menolong mereka ya Tuhan Terima kasih ya Abah Terima kasih Tuhan Terima kasih Berkatmu melimpah buat kami semua Dalam nama Yesus Amen Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini Ada beberapa peristiwa yang terjadi Dimana itu mengajarkan kepada kita Bagaimana seharusnya Kita menyambut kelahiran Sang Immanuel Peristiwa pertama Terdapat dalam Lukas 2 Ayat 8 sampai dengan 12 Dan ayat 15 dan 16 Yaitu apa yang dilakukan oleh para gembala Ketika para gembala sedang menjaga ternak di waktu malam Tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Tuhan Dan kemudian Tuhan memenuhi Meliputi mereka Mereka sangat ketakutan Malaikat itu berkata kepada para gembala Jangan takut Sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu Kabar kesukaan besar Untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Dan inilah tandanya bagimu Kamu akan menjumpai seorang bayi Dibungkus dengan kain lampin Dan terbareng dalam palungan Mereka tidak mengerti Apa yang dikatakan oleh malaikat tadi Tetapi mereka takat Pergi untuk menjumpai Sang Mesias Immanuel Di sini kata kuncinya adalah Ketaatan Peristiwa kedua Terdapat dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14 Yaitu adanya nyanyian para malaikat Dan banyak balatan tersurgawi Yang memuji Allah Kemuliaan bagi Allah Di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera di bumi Di antara manusia Yang berkenan kepadanya Kemuliaan bagi Allah Di tempat yang maha tinggi Di tempat yang maha tinggi Damai sejahtera di bumi Di antara semua umat manusia Yang berkenan padanya Di antara semua umat manusia Yang berkenan padanya Yang berkenan padanya Di sini kata kuncinya adalah doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam Peristiwa Peristiwa yang ketiga Emas Emas Maka dalam menantikan Menyanyian dan mur Untuk Tuhan Yesus Hal yang pertama mengenai ketaatan Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Untuk hal yang kedua Tuhan mau Agar kita mentaati Hal-hal sebagai berikut Yang pertama Kita diminta untuk Mencari dan memikirkan perkara-perkara yang diatas Bukan yang di bumi Sehingga pada saat dia datang menyebut gerejanya Kita juga akan ikut Dalam pengangkatan Yang mau katakan amin Yang kedua Pesan Tuhan Yesus di kitab wahyu Fasal 2 dan 3 Untuk 7 gereja Yang berarti untuk gerejanya Di masa kini Yaitu Siapa bertelinga Hendaklah mendengarkan Apa yang dikatakan oleh roh kepada jemaat-jemaat Dan bareng siapa menang Dan taat Mereka akan masuk surga Katakan amin Yang ketiga Kita harus menyelesaikan amanat agung Dengan kuasa Pentecost ketiga Sebelum dia datang kembali Dan yang keempat Kita harus menjadi serupa dengan gambar Yesus Kita harus menjadi orang yang berintegritas Hanya orang yang serupa dengan gambar Yesus Yang akan ikut pengangkatan Dan masuk surga Hal yang kedua Mengenai doa pujian dan penyembahan Ini merupakan prinsip restorasi pondok darah Ini merupakan prinsip menara doa Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan Pasti merindukan kedatangannya Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8 Maka orang yang merindukan kedatangannya Akan mendapatkan mahkota kebenaran Saudara yang merindukan itu mendapatkan mahkota kebenaran Katakan amin Hal yang ketiga Mengenai sujud menyembah Tuhan Yesus Itu artinya Kita melakukan segala kehendak Tuhan Kisah para rasul 13 dan 22 berkata Bahwa Tentang Daud Allah telah mengatakan Aku telah mendapatkan Daud bin Isai Seorang yang berkena di hatiku Dan yang melakukan segala kehendakku Daud berkena di hati Tuhan Karena Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya Itu juga artinya Daud sujud menyembah Tuhan Bagi kita Tuhan Yesus mengendaki Agar kita sujud menyembah Tuhan Artinya Kita harus melakukan kehendaknya Pada zaman ini Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sejau' President Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kutinen Tubang Sa?" Tuhan Yesus OW Tuhan Yesus Untuk kusema Engkau yang layak Engkau yang layak Engkau yang layak Untuk kusema Yang keempat Mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab Maka kita akan berbicara secara arti rohani Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian Sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus Sebab tanpa kekudusan Kita tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan Ini artinya kita harus mempersembahkan hidup kita Untuk terus menerus diproses Dan dikuduskan oleh Tuhan Emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan Kesuksesan dan kekuasaan Kebanyakan motivasi orang yang bekerja Atau berusaha Adalah untuk mendapatkan tiga hal ini Untuk dirinya sendiri Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan semuanya itu Untuk Tuhan Sehingga kita tidak akan cinta uang Kita tidak akan sombong Dan tetap mengasihi manusia Seperti mengasihi dirinya sendiri Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya Seperti Tuhan meminta ishak Yang sangat mahal harganya bagi Abraham Demikian juga Tuhan meminta sesuatu Yang mahal bagi kita Untuk dipersembahkan kepada Tuhan Mungkin itu uang Mungkin waktu Mungkin harga diri Seperti Tuhan memberkati Abraham Tuhan juga akan memberikan berkatnya kepada kita Ketika kita mempersembahkan sesuatu yang mahal harganya Kemenyian berbicara tentang korban Sesuai dengan Roma 12 ayat 1 Kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini Sebagai korban yang hidup Kudus Dan berkenaan kepada Tuhan Itu adalah ibadah kita yang sejati Kemenyian berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan Kalau kita melakukan segala keadaan Tuhan pada zaman ini Pasti itu menyenangkan hatinya Tuhan Mor berasal dari bahasa Ibrani Mor dan bahasa Yunani Smurna Yang artinya pait Ibrani 12 ayat 15 berkata Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah Agar jangan tumbuh akar yang pait Yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang Ingat Jangan sampai mempunyai akar pait Amsal 4 ayat 23 berkata Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Kita mau hidup kekal selama-lamanya Atau mati kekal selama-lamanya Tergantung kepada hati kita Kalau hati kita kotor oleh akar pait Maka akan menimbulkan bermacam-macam penyakit Dan akhirnya akan kehilangan keselamatan Karena itu Kalau mulai muncul akar pait Datang kepada Tuhan Yesus Serahkan itu Dan bertobat Minta ampun Karena selama ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah Maka engkau akan selamat Mur juga berbicara tentang pengurapan Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan adalah mur Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita Harus dikembalikan kepada Tuhan Untuk kemuliaan Tuhan Bukan untuk popularitas Mencari kekayaan Atau kepentingan-kepentingan yang lainnya Mari Angkat tangan saudara Katakan bersama saya Anointing Follow me Anointing Fall on me Let the power of the Holy Spirit fall on me Anointing Fall on me Sekali lagi katakan Anointing Let the power of the Holy Spirit fall on me Let the power of the Holy Spirit fall on me Let the power of the Holy Spirit fall on me Terima, 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 terima. Oh, terima, 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 terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, salilunya. Amen. Sekali lagi, saya akan mengingatkan kita semua. Bahwa dengan merayakan Natal tahun 2021 ini, itu berarti kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya dengan melakukan empat hal tadi. Selamat hari Natal tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati saudara semua berlimpah, limpah, limpah. Amen. Saya percaya semua kita diberkati melalui perayaan Natal bersama-sama. Sekalipun secara online, saya percaya kita diberkati. Melalui pesan firman Tuhan, tuntunan Tuhan, melalui gembala sidang kita, dan juga pengurapan daripada Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam penyalaan lilin bersama-sama. Pastikan Bapak Ibu Saudara siapkan lilin di rumah-rumah. Ya, seberapa jumlah anggota saudara, keluarga, siapkan lilin di sana, kita akan menyalakan bersama-sama. Dan nanti Bapak Ibu Saudara menyalakan, setelah Bapak Ibu Saudara lihat di layar, saudara Pak Niko dan para wakil gembala sidang, sudah menyalakan lilin mereka. Mari, kita sambut dengan sukacita. Saya percaya penyalaan lilin ini mengandung makna yang dalam kerinduan dan doa kita untuk kita menjadi terang bagi dunia ini. Haleluya. Silent night, holy night, All is calm, all is bright Round your virgin, mother and child Holy infant so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Kami persilahkan para gembala untuk menyalakan lilin Aniko bersama Ibu Hermin, para wakil gembala juga demikian. Silent night, holy night All is calm, all is bright Round your virgin, mother and child Old is calm, all is calm, mommy and child Only in gently, mother and child Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Saudara di rumah-rumah, mari satukan hati kita menaikan janjian ini, malam kudus. Malam kudus, suni sana, bintangmu gemerlah. Juru selamat manusia telah datang ke dunia, Kristus adnok tahu. Kristus adnok tahu. Kudus, Kristus adnok tahu. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama di rumah kita masing-masing. Untuk kita satukan hati berdoa bersyafaat. Kudus, Kristus adnok tahu. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena Tuhan kumpulkan kami di Indonesia, di segala bangsa pada hari yang spesial di tahun 2021. Tuhan izinkan kami bersama-sama bersyukur untuk celebrate Christmas. Kelahiranmu, Raja Damai, Immanuel Allah yang menyertai kami dan menyertai gerejamu. Bukan hanya gereja di Padanggurun, tapi juga gereja di akhir zaman pada hari ini. Tuhan terima kasih semua karena kebaikan Tuhan. Engkau telah memberkati sepanjang tahun ini sehingga dari anak-anak yang menyusui bayi-bayi, remaja, pemuda, dewasa muda, young family, senior, single dan family semuanya mengalami kebaikan Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur kepadamu di Natal tahun ini. Karena engkau Immanuel yang menyertai kami, melindungi kami, menyembuhkan, memulihkan. Bahkan Tuhan engkau hadir saat ini dengan mujizat-mujizatmu. Apa yang telah disampaikan oleh hambamu, Bapak Gembala, senior kami. Kiranya kami tangkap dengan iman dan kami akan melihat tahun yang akan datang. Pintu-pintu terobosan Tuhan bukakan untuk setiap umatmu. Diberkatilah semua cemaatmu, pengerja hamba Tuhan, Gembala dan siapapun kami. Karena pada saat ini kami bersyukur, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Untuk Pak Niko dan Ibu Hermin dan seluruh keluarga besar. Karena kasih karunia kemurahan Tuhan. Engkau izinkan Pak Niko tetap memimpin gereja-Mu ini. Bahkan sampai hari ini, bahkan selanjutnya penyertaan dan urapan Allah mengalir terus atas hambamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan untuk gereja-gereja kami semuanya. Kami juga bersyukur untuk Pak Danitumewa dan keluarga. Tuhan baik untuk Pak Paul Wijaya dan keluarga. Untuk Pak Arwianto Cokro dan keluarga. Kami semuanya. Kami katakan Tuhan Engkau ajaib untuk kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Tuhan bukan saja Indonesia yang ditolong oleh Tuhan saat ini. Kami yang ada di bangsa-bangsa mengangkat tangan dan berkata, Badai Covid teduh diam. Dan kami melihat mujizat Allah bukan cuma Indonesia, tapi sampai ke bangsa-bangsa. Sehingga semua umatmu bisa masuk tahun 2022 dengan hati yang limpah dengan capan syukur. Tuhan terima kasih untuk negeri, pemerintah, rakyat, bangsa, dan segenap penduduk Indonesia. Kiranya kabar baik diberitakan di era The Third Pentacles. Roh Kudus dicurahkan di Indonesia. Kekerakan kebangunan rohani terjadi di mana-mana. Karena kami melihat janji Tuhan iya dan amin. Dan pasti dikenapi untuk semua kami bangkit. Memberitakan amanat agung dari Yesus Kristus Tuhan kami. Di masa Raya Natal ini Tuhan. Kami juga berdoa supaya kekerakan Roh Kudus terus mengalir dengan hebat dan dasyat. Karena kami sedang hidup di akhir zaman. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Di era pencuran Roh Kudus di Pentacles yang ketiga. Bangkitkan semua umatmu. Dari Indonesia sampai di Asusa dan seluruh benua yang ada. Akan mengalami lawatan Roh Kudus yang dasyat. Terima kasih buat hari ini. Semua kami bahkan jiwa-jiwa baru yang mengikuti ibadah ini. Mereka mengalami jamahan daripada kasih Yesus. Yang telah datang dua ribu tahun yang lalu. Dan kasih itu tetap sama sampai hari ini. Roh Kudus beracaralah selanjutnya dalam hidup kami. Supaya setiap kami gereja Tuhan akan terus memandang kepada engkau. Dan menantikan kedatangan kemuliaan raja segala raja. Yesus Kristus Tuhan. Immanuel. God with us. Tuhan tetap menyertai kami. Sampai kedatanganmu dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Semua kita katakan. Amen. Mari di rumah-rumah kita buka hati kita. Kita siapkan untuk terima doa berkat dari gembala sidang kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karun yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapak. Dalam anak intunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai saya sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan. Amen. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari Natal tahun 2021. Dan sekaligus selamat tahun baru 2022. Immanuel Allah menyertai kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan. Amen. Yesus. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Ango y Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Oh, I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart One more time I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Sahabatku, dan saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, Immanuel, Tuhan Yesus terus menyertai kita. Sampai Maranata, Selamat Natal, dan Selamat Tahun Baru, dengan harapan dan semangat yang baru, Badeh Pandemi, pasti berlalu, dan kita senantiasa mengalami terobosan dan kemenangan, Yes! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!